Dalam kajian Orbit Virtuan malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 antara manfaat dan mudarat. Insya Allah yang akan disampaikan oleh maaf kita, Ibunda, Dr. Siti Fadila Supari, SPJP. Dan Alhamdulillah malam hari ini sudah hadir semua, sudah ada 127 partisipan. Malam hari ini juga kita sudah bersama dengan pembina kita yang sama-sama kita hormati, Bang Din yang telah bersama kita malam hari ini. Acara kita insya Allah akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga yang akan dikemandangkan oleh Ustadz Mustafa Nahrawadaya. Seriti lewahnya adalah Mbak Dina Mariana. Nanti juga akan disampaikan tata tertib selama mengikuti pengajian Orbit Virtuan ini. Dan insya Allah selain daripada Ibu Bunda Dr. Dr. Siti Fadila Supari malam hari ini, akan didampi juga oleh Ibu Dr. Aniha Sibuan. Saudara sekalian, mari sama-sama kita awali kajian malam hari ini dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan kepada kori kita malam hari ini, Mas Mustafa Nahrawadaya atau Mas Taufa, untuk membacakan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan seriti lewah yang akan dibacakan oleh Mbak Dina Mariana. Mas Taufa, sudah bergabung? Sudah-sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum learning selamat menikmati 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 Dan juga yang saya sayangi sekenap anggota Aisyah maupun Muhammadiyah dimanapun berada dan yang sedang melihat acara ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat sihat, nikmat Islam, dan nikmat iman yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT pada kita semua. Malam ini saya ditugaskan untuk berbicara tentang vaksinasi manfaat dan manurutnya. Kalau kita bicara tentang vaksin, maka tidak eloklah kalau kita tidak mengungkap background. Mengapa vaksin itu tiba-tiba ada di sekeliling kita? Vaksin, covid, ada di sekeliling kita karena adanya pandemik. Sejarahnya pandemik, pandemik covid yang dasar ini agak janggal, agak aneh. Ada beberapa keanehan. Nah ini perlu saya sebutkan karena ini backgroundnya kenapa kita sekarang ada vaksin, harus beri vaksin, dan sebagainya. Pertama, keberadaan pandemik yang dasar ini sudah bisa dibaca dan diungkapkan oleh seorang elit global yang menguasai informasi dunia. Dia menyatakan di Davos pada tahun 2015 yang bahwa akan ada pandemik yang dasar dan dia menghancurkan negara-negara untuk investasi di dalam bidang vaksin. Untuk mengantisipasi pandemi tersebut, bayangkan 5 tahun sebelum covid datang, mereka sudah tahu dan mereka sudah siap-siap untuk membuat vaksin. Nah saya enggak tahu bagaimana Indonesia waktu itu. Dan mereka salah satunya membentuk CPI yang sekarang saat ini menjadi koordinator dari negara-negara yang mampu membuat vaksin. Dalam sejarah dunia sebetulnya tidak pernah ada pandemik itu di-stop dengan vaksin. Atau vaksin bisa menghentikan pandemik. Itu sebetulnya tidak pernah ada di dalam sejarah. Bahkan saya menyetop pandemik flu burung itu tanpa vaksin sama sekali. Keanehan-keanehan yang berikutnya adalah ketika WHO meniklaraskan pandemik di Wuhan. Dan kemudian diikuti dengan WHO tidak pernah konsisten dalam mengatakan pandemik, virusnya seperti apa, bagaimana menyebarnya. Itu sangat-sangat terbingung-bingung gitu. Padahal seharusnya WHO sudah tahu persis ini virusnya seperti ini, virogeniknya seperti ini, maka dia menyebarnya seperti itu dan sebagainya. Tapi waktu itu sampai beberapa, barangkali sampai bulan Maret, padahal mulai dari bulan awal Januari. Tapi sampai bulan Maret itu masih semuanya bingung bagaimana menyebarnya, bahkan sampai sekarang saya kira. Bahkan tentang vaksin, WHO juga bingungan. Tadinya mengatakan tidak ada vaksin yang bisa mengatasi pandemi. Kemudian berubah, hanya vaksin tentu yang bisa dan sebagainya. Kelihatan sekali semuanya diatur dalam ketidakteraturan. Bagaimana di Indonesia? Semua yang dijalankan ini sesuai dengan PP atau peraturan pemerintah yang disahkan pada pertengahan 2019. Ini menurut saya agak aneh. Padahal membuat seperti itu tidak mudah. Dan kira-kira tiga bulan, enam bulan lah. Mungkin saja yang menyuruh WHO. Itulah kira-kira sekilas background. Bahwa ada pandemi, kemudian Indonesia juga bingung. Karena tiba-tiba juga ada penderitanya yang ada di Indonesia. Dan kemudian ternyata mereka pemerintah sudah siap dengan suatu satgasnya. Dan saya tidak tahu bagaimana membentuk satgas tersebut berdasarkan apa. Dan ternyata berdasarkan PP tersebut. Kemudian kita sekarang baru beralih pada vaksin. Sudah-sudah perlu kita ketahui bahwa ada beberapa vaksin di Indonesia. Salah satunya, oh pertama kali apa yang kasih yang disebut vaksin? Manfaatnya apa? Vaksin adalah biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dengan harapan akan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit tertentu. Tergantung dari jenis vaksin yang dimasukkan dalam tubuh kita. Nah. Itu adalah apa namanya tujuan dari vaksin yang pada umumnya. Apakah yang disebut vaksin? Kemudian apakah yang disebut sebagai vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin kepada masyarakat dengan tujuan tertentu untuk menegah penyakit menular. Jadi vaksinasi COVID-19 ini tujuan dari pemerintah adalah bukan untuk menyelamatkan perseorangan. Tapi untuk menciptakan herd immunity. Dengan herd immunity kira-kira 70% dari penduduk Indonesia itu divaksin. Maka diharapkan penularan COVID-19 akan melandai. Akan berkurang dan akhirnya akan berhenti. Nah itu tujuan utamanya. Jadi bukan untuk perlindungan pribadi. Ini yang harus dicatat. Kalau Anda divaksin, Anda masih tetap akan bisa terkena, terpapar oleh COVID-19. Anda masih bisa sakit, masih bisa menularkan. Maka walaupun Anda sudah divaksin, tetap jagalah prokes yang 5M itu. Masker, mencuci tangan yang sering. Kemudian menjaga jarak, menjaga kerumunan. Dan tidak usah kemana-mana kalau tidak penting banget. Nah itulah memang banyak yang lah. Untuk apa dong vaksin? Saya divaksin kalau saya masih bisa kena lagi. Ya itu tadi untuk herd immunity. Jadi ini tujuannya adalah tujuan untuk masyarakat banyak. Pada perkembangannya, vaksin ini banyak sekali yang menolak. Justru banyak sekali dimu-dimu di luar negeri. Malahan kalau di Indonesia nggak ada dimu untuk menolak vaksin. Tapi di luar negeri banyak sekali dimu-dimu yang ada di Inggris, Kanada, Jepang, Belanda, Ruasia. Mereka benar-benar menolak vaksin. Kemudian COVID-19 yang melanda Indonesia sebenarnya tidak menakutkan seperti yang Anda takutin. Anda takutkan karena media, karena berita, karena segala macam. Tapi sebetulnya tidak setakut itu. ketakutan semesta inilah yang akhirnya mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah agar kita dilakukan vaksinasi di seluruh tanah air. Yang mau nggak mau, kalau itu yang mengatur pemerintah kita, ya kita nggak bisa menolak. Pasti begitu. Sebelahpun dalam hati saya, saya tidak tahu atas pertimbangan apa pemerintah mengimport vaksin-vaksin dari luar negeri. Kenapa kalau sudah tahu dari awal, kenapa nggak disiapkan dari awal begitu? Walaupun membuat vaksin yang benar itu memang agak lama. Dan tidak seperti sekarang ya, vaksin bisa tepat banget. Apa namanya? Pandemi itu saja baru di-deklare tanggal 13 Maret, tapi vaksin sudah siap dalam bulan-bulan berikutnya begitu. Padahal membuat vaksin itu, kata mereka adalah antara 18 bulan sampai 2 tahun. Nah, kita kembali ke Indonesia. Ya, ya itu mengapa Indonesia mengimport vaksin-vaksin yang jenis itu? Apa dasarnya? Saya nggak tahu. Karena memang tiba-tiba saja saya melihat di TV, melihat di media bahwa Indonesia telah memesan vaksin tersebut. dalam hati saya bertanya, apakah itu sudah pasti cocok dengan kita? Nah, oh, tapi ada penelitian yang ada di Bandung, penelitian tentang Sinovac. Tapi untuk yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Hanya Sinovac saja. Cuma tiba-tiba, penelitian Sinovac di Bandung belum selesai, tapi tanggal 13 Januari, pesiden kita divaksin. Betul-betul di depan semua rakyat, karena melalui TV kita semua melihat, pesiden kita divaksin, yang katanya adalah vaksin Sinovac. Apa sih perbedaan antara vaksin-vaksin yang diimpor itu? Nah, di sini akan saya ketengahkan. Sinovac, ini vaksin yang dibuat dari virus Wuhan, virus COVID-19 di Wuhan, dengan cara melalui inactivated virus. Cara ini adalah cara yang konvensional, yang sudah berpuluh-puluh tahun kita berpengalaman dengan vaksin-vaksin yang dibuat dengan cara itu. Yaitu dengan virus yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi, the whole virus dimasukkan ke dalam tubuh kita. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan menangkapnya dan akan belajar apakah seperti ini. Kemudian, saya memori akan mencatat bahwa virus yang kayak begitu harus dijawab dengan begini, begitu. Nah, nanti pada suatu saat ada virus yang persis seperti itu masuk, maka sistem kekebalan tubuh kita langsung menjawab, wah, kita sudah bisa menjawab karena sudah berpengalaman waktu itu, begitu. Itu adalah harapannya kenapa kita memakai vaksin. Nah, kemudian untuk vaksin Sinovac ini sudah terbukti caranya tidak ada F-type efek yang bermaknalah. Dan saya nggak tahu kompatibilitas antara virus Wuhan dengan virus Indonesia apakah 90% kompatibel atau tidak. Saya tidak mengerti dan tidak ada data-data itu pun. semua pokoknya Indonesia itu sangat sangat baik hati semua diterima dengan begitu saja. Tapi diteliti di Bandung kok jadi ada apakah sangat berbahaya apa tidak itu akan ketahuan pada penelitian tersebut. Dan efek jangka panjang dari vaksin-vaksin yang dibuat dengan cara konvensional ini sudah diketahui Insya Allah tidak apa-apa. Yang kedua adalah vaksin AstraZeneca yang sekarang sudah masuk di Indonesia. Konon katanya untuk nenek-nenek untuk nenek-nenek seperti saya. Jadi untuk Lansia. Vaksin AstraZeneca ini dibuat di Oxford. Bahannya DNA dari virus COVID-19 yang diambil spike S-proteinnya. Spike S-protein itu virus COVID-19 itu kan seperti rambutan ya. Ada kayak bola atau ada duri-durinya begitu. Nah S-protein itu kayak duri-durinya itu. Nah mereka mengambil duri itu satu-sada dan kemudian kode DNA-nya itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan cara melalui virus namanya adenovirus. Adenovirus ini adalah virus yang biasa menyebabkan flu pada simpanse. Tapi katanya kalau untuk manusia tidak berbahaya. Jadi kalau dia membawa DNA masuk ke tubuh manusia maka virus itu akan lisis sendiri atau akan hantur sendiri. Nah di AstraZeneca vaksin ini menggunakan adenovirus kalau gak salah Johnson & Johnson juga pakai adenovirus dan kemudian dibawa ke dalam tubuh nanti barangkali saya tutupkan gambarnya mungkin mungkin bentar saya nah ini virusnya yang di atas itu virusnya yang merah itu DNA nya ini adalah sel tubuh kita yang biru besar ini adalah sel tubuh kita nah kemudian dia membawa ke sini kemudian sel kita melengkung ini melengkung sel tubuh kita dan akhirnya masuk masuk ke dalam sel setelah masuk ke dalam sel maka dia mendekati nukleus untuk mengeluarkan DNA DNA itu nanti diharapkan membentuk suatu messenger RNA dan akan membutuhkan suatu protein ini ini suatu skema yang yang sederhana sekali dan kemudian tapi dalam perjalanannya aslasnya kayak itu serem banget di Eropa bahwa bahkan di 17 negara di dunia di stop karena ternyata mengakibatkan suatu pengentalan darah pengentalan darah itu akibatnya adalah bisa ke stroke bisa juga keserangan jantung mendadak jadi tidak bisa diapekan begitu saja pada waktu itu di stop semastop Indonesia juga ikut menetop bersama dengan 16 negara yang lain namun pada waktu menetop itu badan pem sudah menerima 1,1 juta dosis AstraZeneca dan ternyata sudah akan expire nah kemudian badan pembersikap menunggu WHO saja untuk menunggu WHO untuk mengetahui apakah vaksin Zeneca itu bisa diteruskan apa tidak dalam hati saya saya juga membuat membuat youtube untuk menanggapi hal itu jangan menunggu WHO menentukan tentukan sendiri Indonesia harus berani meneliti sendiri meneliti safety-nya coba dikasih vaksin itu kira-kira apakah mengganggu pembekuan darah apa tidak kalau mengganggu ya jangan sembarangan orang-orang tua itu tidak usah di apa-apain saja sistem pembekuan darahnya sudah agak menurun karena memang karena umur jadi kemudian fase ini di stop sementara oleh beberapa 11-17 negara tapi kemudian beberapa hari kemudian WHO dan badan POM Eropa mengizinkan untuk diteruskan kembali maka badan POM kemudian juga mengatakan Indonesia juga akan meneruskan masalah Senegaya itu untuk vaksinasi ke seluruh masyarakat sudah beli 1,1 juta dan kemudian langsung EUA-nya keluar dan sangat buru-buru mungkin karena expired-nya bulan Mei tahun ini nah itulah AstraZeneca mestinya kita harus meneliti apakah itu cukup shift apa enggak nah sekarang begitu begitu di Indonesia akan menyebar vaksin yang katanya berbahaya itu disebar kemana ya saya melihat di medsos ternyata Pak Jokowi memutuskan disebar untuk pesantren di Jawa Timur saya sangat merehatin untuk yang lansia kalau yang mudah-mudah sih mungkin masih bisa bertahan masih bisa apa namanya tidak terlalu mengkhawatirkan tapi kalau yang lansia lansia itu dan walaupun yang muda mestinya harus tahu apakah yang muda-muda itu ada kelainan pembekuan darah atau tidak kalau memang ada kelainan pembekuan darah kayak kelainan pembekuan darah ya jangan dengan AstraZeneca mungkin dipilihkan dengan vaksin yang lain atau Sinovac atau apa sampai saat ini negara yang menyetop sementara vaksin AstraZeneca karena membahayakan adalah Denmark Norwegia Italia Austria Swiss dan lain-lain tuntutan mereka itu adalah kenapa keberbahayaan seperti itu kok tidak ditulis di dalam kemasan begitu mereka ada satu korban langsung dihentikan dulu vaksinasinya tapi di Indonesia jalan terus bahkan dirantukan dengan isu halal dan haram bukan isu bukan isu keberbahayaan tapi isu halal dan haram dan kemudian juga tidak ada isu yang mengupas mengapa kalau tanggal 6 Mei sudah expired terus kapan mereka membuat vaksinnya katanya membuat vaksin paling cepat 18 bulan atau 2 tahun apakah ini termasuk uji kliniknya kita tidak tahu kalau 6 Mei sudah expired apa yang bikinnya itu pada tahun 2019 kan pandemiknya baru awal 2020 nah ini banyak sekali pertanyaan yang muncul vaksin yang lain adalah vaksin Pfizer Pion dan Moderna vaksin-vaksin ini dibuat dari messenger RNA spike S-protein juga dari virus COVID-19 bedanya Pfizer hanya menggunakan kode genetika sintetik dan vaksin yang ini belum sampai di Indonesia karena menurut menurut beritanya cara membawanya saja sangat rumit yaitu memerlukan 70 minus 70 celcius dan di Indonesia belum ada kemudian sebelum sampai di Indonesia sudah ada kabar di di Norwegia sudah ada yang meninggal 29 orang lansia karena disuntik Pfizer di Jerman ada 7 orang terus di Israel ada berapa orang yang jelas kalau ke Indonesia belum deh Pfizer dan Moderna kayaknya sampai sekarang belum ada kemudian Johnson & Johnson sama saja dengan AstraZeneca tadi tapi dia hanya cukup satu kali disuntik dari urean-urean saya ini bisa saya simpulkan bahwa manfaat dari vaksin adalah asumsi kita bisa menghentikan pandemi dengan cara herd immunity jadi apa nama manfaat adalah manfaat bersama dari manfaat orang banyak kalau Indonesia ini disuntik vaksin 70% orangnya maka semuanya akan selamat dari pandemi itu adalah asumsi yang diharapkan oleh pemerintah jadi jangan mengharapkan vaksin itu bisa melindungi Anda dari serangan covid yang selanjutnya enggak vaksin tidak menjamin Anda tidak kena covid vaksin tidak menjamin Anda tidak sakit lagi vaksin tidak menjamin Anda tidak bisa menularkan lagi maka ya lucu banget kalau masih dibikin sertifikat vaksin itu nah apakah mudurotnya satu mudurotnya karena kita tidak tahu persis efek jangka panjang vaksin vaksin yang di import tersebut kecuali Sinovac karena belum pernah vaksin yang dibuat dengan cara itu dipakai di dunia jadi sampai sekarang belum tahu efek jangka panjangnya kedua mudurot yang kedua cara pembelian yang tidak taat azaz akan meningkatkan korban yang mungkin akan banyak nanti positif banyak karena kebanyakan habisi suntik positif habisi suntik positif kita tidak tahu kenapa mesti seperti itu mestinya sebelum divaksin atau pravaksinasi itu mestinya ada data-data khusus untuk orang itu bagaimana supaya kalau divaksin tidak ada efek apapun juga misalkan waktu itu ada Bapak Bupati Sleman disuntik vaksin pada tahun 14 Januari setelah proseden tahun 14 Januari Bupati nah beliau beliau disuntik begitu disuntik 4 hari atau 5 hari kemudian sakitnya positif COVID sekarang banyak sekali orang yang positif COVID karena setelah disuntik vaksin yang pertama banyak sekali dan ini menakutkan orang sekitarnya tentu saja nah tapi sebetulnya mudah-mudahan sih tidak akan berat tapi saya juga saya kira juga ada yang berat bahkan ada bekas teman sedapat saya yang dulu di Depkes juga meninggalkan setelah disuntik vaksin jadi pemberian yang tidak terhadap asas misalkan orang itu sudah terkena 2 hari atau 3 hari sebelum orang itu sedang inkubasi kena COVID eh disuntik vaksin ya tetap vaksinnya terjadi eh COVIDnya terjadi dan itu pasti yang disalahkan juga vaksinnya dan itu juga karena vaksin tidak melihat kondisi pasien yang disuntiknya kondisi pra vaksin harus betul-betul diperhatikan agar korban tidak semakin banyak terutama untuk lansia lansia rencana akan diberikan diberikan AstraZeneca kalau tidak salah dan yang saya lihat di televisi itu pengemumannya dari Menteri Kesehatan kayaknya itu untuk lansia katanya bagus hati-hati ibu-ibu sebelum sebelum di ini tolong hubungi dokter dulu hubungi dokter anda atau dokter Muhammadiyah berangkali bisa mengetes mereka yang sebelum divaksin adalah sistem pembekuan darahnya seperti apa apakah perlu diberikan di daimer ataukah sistem pembekuannya seperti apa nanti takutnya kalau diberikan untuk lansia AstraZeneca itu akan mengentalkan mengentalkan darah dan akan menyumbat darah dan dimana darah itu berada sangat membahayakan kalau di kepala darah itu akan stroke kalau di jantung orang akan menerisah serangan jantung mendadak semuanya sangat membahayakan jadi itulah barangkali keterangan saya nanti kita lanjutkan dengan banyak jawab mudah-mudahan bisa dimengerti dan saya kira cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Biasa manfaat sekali buat kita-kita nih yang belum divaksin akhirnya kita juga tahu jenis-jenis vaksin dan insyaallah yang manfaat yang kita makin yakin kalau penjentikan itu seperti apa dan malam hari ini saya mengundang yang yang bertanya agar jika si resennya disidupkan nanti saya akan persilahkan yang resennya disidupkan untuk bertanya malam hari ini juga saya sebagai moderator kita sendiri ditemani juga dengan Ibu Dr. Ani Hasiduan Dr. Ani Assalamualaikum Ustaz Ali Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu dokter sehat Amin mudah-mudahan insyaallah Bu saya semoga semoga teman-teman di auditor ini semuanya sehat semua ya saya ada pertanyaan Bu Doksin dengan tujuan nanti di tahun ajaran berikutnya kita sudah bisa membuka pembelajaran tatap muka di sekolah oke nah pertanyaan saya itu oke kalau misalnya kami guru-guru divaksin tapi kan ada saja pasti orang tua untuk anak-anak apalagi anak-anak PK nah sebenarnya tujuannya itu melindungi siapa sih kalau guru itu harus divaksin apakah memang sebegitu wajibnya sementara kami di TK kalau beda dengan SDSM PSMA kalau TK itu kami sebenarnya sudah diperbolehkan untuk tatap mukolah tapi di rumah gitu nah sementara kalau besok kita bisa membuka tatap muka di sekolah tapi kan kita kemarin-kemarin belum divaksin gitu kenapa bedanya bu dengan besok jadi kalau nanti kami sudah divaksin ini barulah bisa di perbolehkan dilepas kepasan tapi kan pada suaranya 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 yang suaranya saya dibantu tadi pertanyaannya apa suaranya mengal apa itu oke koneksinya sesuanya bagus pertanyaannya 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 harus dipaksin di oh iya mau berikut video karena suaranya terganggu mungkin dicukupin dulu nah seperti apa tadi pertanyaannya pertanyaannya silahkan penanyaan lain tidak ini tidak jelas suaranya tidak jelas penanyaan lain dulu Mas Ali masih ini itu tinggal lain kita lanjut baik kalau tidak bisa didengar tidak bisa didengar tidak bisa dengar tidak 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 kedengaran tidak kedengaran maaf tidak kedengaran Alih suara murusa baik baik selanjutnya masjid jelat ini juga rusak suaranya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya saya Linggar Agus saya dari Sidoarjo dari komunikasi jelat trainer pertanyaan saya saya sudah satu tahun satu tahun di rumah saya mau tanyakan siapa saja yang harus divaksin itu kita bisa memilih maksudnya tadi kan sudah dijelaskan Bu Dokter bahwasannya Novak yang sementara ini yang kita kita divaksin bisa memilih mungkin itu dulu Dokter terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dari dari Sidoarjo ini ya dari jauh malah jelas banget kok 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 jadi jadi gini yang menentukan yang menentukan bahwa rakyat bisa memilih atau tidak bisa memilih oleh pemerintah nah itu sekarang bukan pemerintah jadi jadi mestinya rakyat mempunyai hak untuk memilih apa yang dicuntikkan padanya tetapi sampai sekarang sih kayaknya belum jadi belum bisa memilih kalau kalau menurut saya yang agak ringan agak biasa itu Sinovac tapi sebetulnya kita juga bisa bikin sendiri untuk seperti Sinovac itu kita bisa bikin sendiri itu lebih bagus lagi kalau yang bikin Indonesia sendiri dengan virus sendiri nah itu paling aman Anda bisa denger suara saya bisa bu bisa bu bisa jelas bu ya tapi pendengarnya bisa non dengerin berarti bunyaknya bapak yang jelek itu surah boyo aja bisa suaranya bu dokter sangat jelas jelas siapain ini kok jelas siapain makanya apa bapak bapak susu bapak 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 cek pak ya mas en cek mas sul bapak Terima kasih. Terima kasih. Langsung bicara. Ya, langsung. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, izin bertanya dan terima kasih sudah diizinkan. Saya Taufik Rokman dari kota Sukabumi. Sukabumi, ya. Ya. Alhamdulillah, tadi vaksin sudah dua kali, ya. Yang kedua kalinya. Saya mau menanyakan beberapa waktu yang baru. Saya pernah membaca berita tentang kadaluasanya vaksin. Ya. Dan kebetulan tanggal 25, salah satu vaksin itu sudah kadaluasanya. Nah, itu gimana? Kira-kira, Bu? Apakah memang itu benar-benar yang dibeli oleh pemerintah kita itu telat? Tahu kadaluasanya atau seperti apa? Anda di vaksin tanggal berapa? Anda di vaksin tanggal berapa? Tanggal 25, kalau nggak salah. Saya pernah membaca berita. Tanggal 25 itu salah satu vaksin merek. Tapi saya lupa mereknya merek apa, ya. Saya lupa mereknya merek apa, bahwa itu sudah ada luar sana. Dr. Fadila nanya, Bapak di vaksin tanggal berapa? Oh, tadi. Tanggal 25. Ya, tanggal 25 tadi. Lah, kok tahu kalau itu kadaluarsa dari mana? Enggak, harusnya di berita, gitu, Bu. Di berita, saya pernah baca bahwa ada salah satu vaksin yang dibeli oleh pemerintah itu tanggal 25 Maret itu habis kadaluasanya, Bu. Kira-kira, itu seperti apa, Bu? Lah, kalau sudah nanti kenapa nggak dilihat flakonnya? Sudah kadaluarsa apa belum? Gitu. Mungkin yang kadaluarsa mestinya ya jangan diberikan pada rakyatnya. Tapi Anda nggak lihat sih apa yang disuntikkan pada Anda, ya. Enggak. Tapi sekarang nggak ada apa-apa, kan? Anda kan masih muda, masih kuat, ya. Insya Allah nggak ada apa-apa. Mungkin Sinovac itu, maksudnya. Ada beruntung dapat Sinovac. Ya, baik, selanjutnya. Cukup ya, Ustaz Topik? Assalamualaikum. Oke, selanjutnya silahkan. Assalamualaikum. Yang tadi dari... Pak Incapland. Assalamualaikum. Dari Medan itu. Nah, dari Medan, ya. Dari Medan, ya, Pak. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Saya, Ibu. Silahkan Mas UMPP Muflihin. Tolong namanya ditulis lengkap, ya. Silahkan Mas Muflihin. Di-unmute sendiri. Halo? Ya, silahkan. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Tin. Dan Bu Fadila. Ini sedikit ada pertanyaan. Pengalaman saya pribadi pada tanggal 11 Desember itu pernah terpapar, terpapar COVID-19. Nah, itu yang pernah terpapar itu apakah wajib untuk vaksin? Karena banyak pertanyaan antara yang diperbolehkan. Bahkan kalau tidak salah, itu saja merekomendasikan untuk bagi yang pernah kena, gitu. Bahkan saya pernah kena itu dengan beberapa macam gejala lengkap, gitu. Artinya, apakah itu bisa, apa namanya, kita vaksin atau tidak, terus efeknya bagaimana ketika nanti itu. Sementara itu, Prof. Terima kasih. Sudah pernah, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau sudah terkena, kalau sudah terkena, dan itu lengkap kenanya, maka sistem kekebalan tubuh Anda itu sudah apal. Kalau nanti terkena lagi, maka antibody Anda sudah siap. Ini, ether antibody Anda jauh lebih sempurna dibandingkan orang yang divaksin. Jadi, ada penelitian. Orang yang sudah pernah kena dengan orang yang divaksin, itu antibody-nya bagus mana? Yang paling bagus justru yang sudah pernah kena. Karena itu vaksin dari Allah, vaksin dari Tuhan, kalau sudah kena itu. Dan katanya, kekebalan itu menetap sampai sembilan ku hari atau tiga bulan. Tapi sel memorinya, itu terus, tidak cuma tiga bulan. Jadi, dalam waktu yang panjang, Anda akan terlindung dari infeksi baru. Tidak perlu vaksin mestinya. Secara ilmiah, tidak perlu vaksin. Tapi kadang-kadang, aneh-aneh, ya. Ya, sudah. Ya. Kemarin Pekkan sudah donor dua kali, Ibu. Ya, Pak, ya. Kita lanjutkan Pak Afriwani. Silakan Pak Afriwani. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya kan tadi enggak telat masuk tadi, masalah pengantaran darah. Saya kebetulan ada pengantaran darah. Jadi, kira-kira vaksin yang terbaik itu apa, Ibu? Apa, Sinovac atau Zaniga itu, Ibu? Terima kasih. Anda umur berapa? Apa perlu dikatakan? Saya 52, Ibu. 52 termasuk senior, ya. Termasuk senior. Itu, kalau tidak penting banget, kalau tidak penting banget, kalau tidak penting banget sih, menurut saya ya, nggak usah vaksin. Tapi kalau terpasangnya vaksin, ya, pilih yang Sinovac. Oh, iya. Sinovac. Tapi kalau bisa, nggak usah vaksin sih. Oh, nggak usah ya, Ibu? Kalau ada pengantaran darah. Karena saya minggu depan ada program vaksin, Ibu. Dari... Dan ditunjukkan pengantaran darahnya secara laboratorium. Oh, gitu, iya. Iya, iya. Nanti-anti nanti... Laboratoriumnya ditunjukkan. Yuk ke dokter. Terus minta periksa laboratorium dan laboratorium itu dibawa pada waktu mau ditunjuk vaksin. Tapi kadang-kadang di lapangan, walaupun ada kontraindikasi, tetap juga disembutik. Yang penting gimana, Ibu? Kalau tetap di vaksin, berarti Sinovac, ya, Ibu? Iya. Oh, iya. Ya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Pak Samsu, PDM Bondowoso. Pak Samsu, silakan. Pak Samsu, di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu, Ibu. Iya, amin. Dari Bondowoso, Jelatimu, Ibu. Iya. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan berkaitan dengan informasi yang Ibu sampaikan. Yang pertama tadi, berapa lama sih tadi, vaksin ini expired-nya. Berapa bulan lah, berapa tahun, atau berapa lama lah. Normalnya. Iya, normalnya. Yang kedua, sesulit apakah ya bikin vaksin itu, kok kita sendiri kok kayaknya kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa apa kenapa kok nggak bisa bikin sendiri? Jadi, biar lebih ekonomis lah intinya. Prinsipnya itulah. Jadi, lebih baik, lebih ekonomis. Mungkin dua itu aja. Sementara, mungkin bagi untuk pencerahan. Oh, satu lagi, Ibu. Satu lagi, Jelatimu. Fungsi donor vaksin, maaf, maaf, fungsi donor darah yang sudah terkena efektifnya itu seperti apa, Ibu? Donor vaksinnya apa? Iya, oke. Satu, expired itu, ya. Expired itu dua tahun. Jadi, kalau expired, tak menemai. Yaitu, apa dibuatnya? Kedua, apa mau? Kedua, kenapa kita kok nggak bisa bikin vaksin sendiri? Bisa, cuma tidak mau. Tidak ada political will untuk membuat vaksin. Sebetulnya bisa banget. Yang nomor dua tadi apa, ya? Iya, betul, Ibu. Yang selanjutnya yang ketiga, efektifitas donor plasma itu. Oh, plasma. Oh, itu masih belum ada yang tahu pasti, tetapi dianggapnya itu sangat menolonglah. Saya kira kalau pas, ya. Ya, bagus sekali. Tapi belum ada angka-angka yang menyatakan. Tapi pasti bagus. Sudah, terima kasih. Oke, Matanun, Ibu. Saya tanya. Pak Hamin, Tohari dari Mataram. Silakan, Pak Hamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surung dahulu, Bu Dokter, Prof. Den. Saya dari Mataram, BDM Mataram. Iya. Nah, ini kita di Mataram, ini direncanakan di awal tahun adil dan baru nanti, kita BDM belum tetap muka, Bu. Tapi nanti ini bencana-bencana kan sebelum puasa ini kita guru di vaksin, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan, pada saat kita di sekolah itu kan ada yang sudah vaksin, ada yang belum, ada yang boleh kita vaksin, karena resiko penyakit, begitu, Bu, ya. Nah, bagaimana efektivitasnya, Bu, terhadap pencegahan pandemi COVID-19, yang mana di sekolah ini kan sangat, sangat, apa namanya, bervariasi. Anak-anak kita kan dari segala serata ekonomi kan, gitu, Bu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Efektivitasnya pada saat, apa namanya, pemberian vaksin itu tidak merata, begitu, Bu. Ini vaksin, kalau dilihat dari perseorangan, vaksin tidak menjamin, seseorang itu tidak terkena COVID lagi. Tidak menjamin, orang yang kena COVID lagi itu tidak menular. Tapi, kalau vaksin itu diberikan pada komunitas Indonesia, maka 70% orang Indonesia itu divaksin, maka akan terjadi herd immunity. Imunitasnya menjadi 100% bisa selamat dari COVID, gitu. Kayak apa ya? Jadi, satu lagi, kalau mau divaksin, anak itu harus betul-betul sehat. Tidak boleh, dia di dalam inkubasi COVID, kadang-kadang, inkubasi COVID itu tidak terasa. Kadang-kadang terasa ada, ada, apa namanya, pusing, ada apa, gitu, tapi kadang-kadang tidak juga. Iya, dalam satu lingkungan sekolah itu kan, Bu, ya, karena mungkin bisa saja persentasenya yang sudah vaksin dengan yang belum, itu kan, sebenarnya, bisa 50-50, mungkin lebih besar yang tidak vaksin, nah, itu tidak apa-apa, sih. Tidak apa-apa. Tetap, tetap, tetap divaksin atau tidak divaksin, protokol kesehatan harus tetap jalan. Iya. Tetap protokol kesehatan harus pakai masker, ducita, kan, menjaga jarak, dan sebagainya. Itu harus tetap jalan. Karena vaksin tidak menjamin, dia tidak terkena lagi. Iya. Apalagi yang tidak divaksin. Yang tidak divaksin belum tentu, kena. Karena, yang tidak divaksin, kalau titer antibody-nya tinggi, dia juga bisa kuat menahan penyakit. Itu. Tinggi. Tinggi. Masih dulu, penjelasannya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dok, mungkin ada pertanyaan yang tertulis, saya bacakan dulu, Dok. Ini Assalamualaikum, Bu Dokter Fadila. Bagaimana dengan orang jika divaksin, apakah akan memperparahkan membuat stroke kembali? Demikian pertanyaannya. Tadi sudah berkali-kali ya, saya bilang bahwa vaksin tidak menjanjikan seseorang akan kebal terhadap COVID. jadi, itu tadi pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya? Pertanyaannya, kalau orang yang pernah stroke, kalau orang yang pernah stroke, kemudian divaksin, apakah mau kembali terkait dengan pengentalan darah, Tadi sudah bertanyaannya? Oh, ya, lihat, lihat vaksinnya ya. Vaksinnya, kalau vaksin yang meningkatkan, meningkatkan pengentalan darah, ya, hati-hati. Pilihlah vaksin yang neutral aja, seperti Sinovac. Kalau vaksinnya yang mengentalkan darah, bisa risk teruk lagi. karena dia sudah bakat untuk pengentalan darahnya, lebih gampang mengental. Oke. Sudah? Saya kira itu jawabannya. Dengar, dok. Bisa lagi, dok, bertanya. Sahabat tanya, kan, ya? Ada jelasan sulit apabila sudah vaksin, berapa lapan begitu, dok? Berapa lapan manfaat orang yang sudah divaksin, berapa lama yang cepat tambahkan di vaksinnya? Antibody yang tumbuh itu kira-kira tiga bulan. Tapi, sel memorinya insya Allah masih bisa bekerja. Ya, antara tiga sampai enam bulan. Boleh bertanya. Pertanyaan, yang sudah ada risk hand dulu diprioritaskan. Bisa bertanya. Berani, siapa selanjutnya? Boleh bisa bertanya. Pak Rianto. Pak Rianto dari Banyuwangi. Pak Rianto dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi, oke. Yang mau bertanya risk hand, Pak Amir Mahmud, ya? Siap. Pak Rianto, Pak Rianto, boleh silakan. Siap. Siap, dok, berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga, Alhamdulillah, bisa bergabung di virtual ini. Langsung ke Ibu Prof. Siti Fadilah. Ya, saya ada di sini. Oke. Ngapunten, Bu. Mungkin dari Banyuwangi, Ujung Timur, Pulau Jawa, Ujung Timur. Ya, Banyuwangi. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu. Saya sering membaca di beberapa media, bahwa vaksin ini mengandung tripsin babi, Bu. Oh, iya. Mengandung tripsin babi, kemudian, ini, kalau kita sebagai orang muslim, yang jelas, kalau hal itu memang terjadi, berarti, vaksin itu kalau dimasukkan ke tubuh kita, berarti tubuh kita haram, kan, Bu? Terima kasih. Mohon jawabannya, Bilaitok Iqbaldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Ini yang saya jawab adalah, vaksin yang dengan cara konvensional. Vaksin dengan cara yang konvensional. Yaitu, seperti Sinovac itu. Nah, kalau caranya, cara konvensional tersebut, maka tripsin, itu tidak masuk ke dalam vaksin. Tripsin hanya sebagai katalisator. Katalisator itu, seperti, kalau kita goreng tempe, supaya tempenya matang, mesti harus panas. Api itu, Pak, itulah katalisator, agar tempe itu matang. walaupun ada tempe, tapi tidak bisa matang, kalau tidak ada api yang di bawahnya. Tapi apinya kan tidak ikut kita makan. Jelas, siapa, ya? Apinya kan tidak makan, ya. Jadi, sebetulnya tripsin itu tidak bisa masuk ke dalam botol vaksin itu. Saya juga heran, waktu itu ada, ada rame banget, antara halal dan haram, antara kata-kata trips ini itu. Tapi itu vaksinnya, AstraZeneca. Nah, kemungkinan besar juga, juga, sama. Saya kira, karena itu katalisator, antara, virus, ya, sebetulnya, virus yang sedang kita matangkan, begitu. Jadi itu ada katalisatornya. Kalau, kalau yang, AstraZeneca, Pfizer, saya tidak mengerti. Tripsinya ada apa, tidak, dan ada di mana. Ya, mungkin kita, kepada, bisa, bisa dilanjutkan, satu langsung ke, ke Prodien, Dr. Ani. Ya, nanti pada waktunya. Silahkan lanjutkan ke yang akan datang. Siap, siap. Siap, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Warahmatullahi, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Iya, Bu Dokter, saya, Bu Mutmainah, dari Surabaya. Iya, iya, mau, tanya Bu Dokter, saya, saya, usia, 55 tahun, saya, punya, riwayat, hipertensi, ini. Terus, seandainya, tidak vaksin, itu, gimana, berpengaruhnya, apa, gitu. Kalau tidak vaksin, kalau tidak vaksin, hindari, kena infeksi. Kalau 55 tahun, kan, bisa, bisa didengar suara saya? Halo, bisa didengar? Bisa, baik, Bu Fadila. Oke, jadi, kalau 55 tahun, Anda tidak mau divaksin, Anda harus meningkatkan daya tahan tubuh Anda sendiri. Satu, dengan, dengan, protokol kesehatan yang rapi, jangan banyak bergaul dengan orang banyak. Terus, kemudian, untuk meningkatkan antibody dalam tubuh, Anda, harus makan teratur, tidur teratur, kemudian Anda tidak pulih stres, banyak baca Quran, banyak zikir, nah, itu. Jadi, hidup dibikin suatu hidup yang happy, tenteran, nyaman, itu, dan, jangan bergaul dengan orang-orang banyak, karena orang banyak bisa saja diambil penyakit. Menurut saya, karena Anda sudah umur 55 tahun, dan, hipertensi, maka ya, tolong di cek vitamin D3-nya, di dalam darah, vitamin D3 itu bisa di cek di, sembarangan, kayak Prodia gitu ya, di laboratorium. Nah, itu harus lebih dari 30, untuk, itu untuk daya tahan tubuh, orang-orang tua, jangan lupa, jangan lupa makan vitamin C, vitamin E, vitamin D3, itu, bisa di makanan sehari-hari, dan yang penting, pasrah dan taraka Allah. jangan takut. Terima kasih dong. Jangan takut. Terima kasih dong. Pak Adin, dan dokter, kebetulan saya juga di, Kepulauan Jawa Timur, ini kan, sebenarnya tadi saya mau bertanya, persoalan, vitamin-vitamin apa, atau makanan-makanan apa, yang paling cocok, untuk menaikan imun, agar penyakit ini, tidak hingga, kepada kita. Tuh, makanan-makanan apa, yang coba, karena saya, Indonesiaan. Yang kedua, ini kelihatannya, vaksin ini, lebih banyak diarahkan, kepada di atas, 50-60 tahun. Saya sekarang, saya mengusaha, bagaimana, karena pengusaha-pengusaha, butuh, mandiri. Ini yang, sampai hari ini, kita menunjukkan, kira-kira, akan datang dari mana, vaksinnya akan datang oleh pemerintah, karena sampai hari ini, di jatin, kita sudah siapkan, siapkan, tapi belum dapat. Itu yang, yang perlu saya, tapi, tadi pertanyaan, yang sudah ada, yang dijawab tadi, oleh ibu, bahwa tentang kaitan, vitamin, dan sebagainya. Tapi kira-kira, makanan apa, yang paling cocok, itu menekat imun. Itu, dari saya, terima kasih, Bu Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makanan yang, oke. Makanan yang cocok, itu makannya yang, tidak terlalu tinggi, gadar gulanya, tidak terlalu tinggi, asam lemaknya, atau lemaknya. Jadi, jadi modern saja. Kalau manis, jangan kemanisan, lemak juga, jangan terlalu berlemak. Kemudian, berhentilah sebelum, kenyang. Makanlah sebelum lapar, itu, masih, masih cocok. jadi, yang membahayakan, itu adalah gula, dan lemak. Makanlah, daging-daging putih saja. Daging-daging merah, lebih, lebih cenderung, untuk, lebih berbahaya. Kemudian, makanlah, vitamin, vitamin E, vitamin C, seribu, mikro, unit. kemudian, vitamin E, 400, EU. Kemudian, vitamin D3, yang tidak dikenal, itu vitamin D3. Vitamin D3, dikirainya, kita bisa, dapat dari matahari. Tapi, tidak ada orang Indonesia, yang, berjemur, kecuali petani, yang dari jam, menempagi, sudah, macul, sampai, maghrib, lah itu. Itu, baru dapat D3 itu. Tapi, semuanya di kantor, di dalam gedung-gedung, yang terlindung, tapi D3-nya, pasti, jelek. Maka, tolong, diperiksa D3-nya. Dan, kalau itu kurang, cepat-cepat dibetulin. Normalnya, 30 sampai 100. Jadi, jadi, Anda, ke laboratorium, ngecek, D3, seberapa, tinggi, dan, itu, sangat menentukan, daya tahan tubuh kita. Semakin tinggi, semakin bagus. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, dok. Kita lanjut, Pak Samsi Sarman, dari Kaltara. Pak Samsi Sarman, silakan, Bapak, dari Kaltara ini, jauh. Ya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Aduh jauh sekali, ya, dari Kalimantan. Ya. Lagi dari timur semua, sekarang dari ujung utara. Iya. Ini perbatasan dengan Malaysia. Baik, Ibu, dokter, yang saya hormati, yang saya cintai, terima kasih, ilmunya sudah banyak sekali, tadi kami dapatkan. Ini juga sekaligus, nanti buat, Pak, Din Samsudin, mohon juga diberikan pencerahan, kepada kami. Terlepas dari, realita, tentang, vaksin, tentang, kompetisi, yang, sebelumnya, menemukan, jadi, ban, yang bicunya adalah, ketika tokoh-tokoh, saling berkomentar, termasuk para ahli juga, sering berbeda, dapat di publik, di media publik, untuk level, maaf, untuk level kita-kita, mungkin masih bisa dicerna, masih bisa dipahami, tapi di, grassroots, di kalangan grassroots, di masyarakat kita, polemik ini tentu tidak mudah, untuk, mungkin bagian tugas kita, memahamkan kepada mereka. Mungkin, ke depan, atau sekarang ini, bisa kita, mendapatkan pencerahan, apa, kira-kira yang terbaik, yang bisa kita lakukan, untuk masyarakat. Yang hadir dalam forum ini, kan ada dari Muhammadiyah, ada dari Majidus Ulama, kita bukan wakil rakyat, tetapi, kita banyak berinteraksi, dengan masyarakat. Kita banyak mendengar, geluhan-geluhan masyarakat. Mungkin ada pencerahan, buat kami yang di lapangan, apa sebaiknya, memahamkan kepada masyarakat. Sekiranya itu, terima kasih, Pak Prof. Zambuddin, dan Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi bercerita, apa adanya tentang vaksin, karena memang, memang saya menganggap, ini saya harus bicara apa adanya. Insya Allah levelnya, level kita semua tahu. Memang persoalannya adalah, yang grassroot. Sebetulnya, sebetulnya, kalau orang itu sehat, lalafiat, tidak mempunyai komorbit, tidak mempunyai, kelainan, apa-apa, kemudian divaksin, ya nggak apa-apa. Oke-oke saja. Tapi kalau mempunyai komorbit, hati-hati. Tapi nggak usah baik, misalkan punya diabetes, punya hipertensi yang lama, yang balilo, kemudian punya, autoimun. Nah, penyakit autoimun itu, kalau orang tua itu, biasanya semua autoimun. Nah, ini yang paling bahaya. Dia badannya itu kacau, dalam mengatur antibody-nya sendiri. Nah, kalau dikasih vaksin, itu bahaya, kalau yang autoimun itu. Nah, bagaimana caranya tahu, kalau tukang dodol cabai, bumbuk sampai autoimun, bumbuk, ya dia nggak tahu. Nah, itu yang saya juga risau. Padahal, pemerintah tidak mengadakan, kesempatan mereka, untuk berbicara, untuk, untuk, misalkan begini, apalagi tentara. Saya kemarin dapat cerita dari, dapat bukan cerita, jambar. Itu, memimpinnya itu, berdiri dekat sama yang nyuntik begitu. Udah, orang yang punya diabetes, kek, orang yang punya penyakit apa, kek, nggak berani kalau nggak disuntik. Takut sama bosnya. Nah, itu. Persoalannya itu. Ya harus, kita harus memberikan pengertian yang dalam. yang tidak boleh disuntik adalah yang begini, begini, begini. Anak udah sakit, tiduran terus, digotong-gotong, kalau disuntik lah, itu salah. Kemudian saya lihat, Kiai Irvan, apa Kiai siapa, karena ada Pak Jokowi, pakai kosiro, dia dikotong untuk disuntik. Padahal dia diabetesnya tinggi. Nah, itu. Jadi yang ada, comorbid. Be careful. Hati-hati, betul. Tapi kalau anak itu sehat, walafiat, wah, seger buger, tidak pernah sakit, tidak ada kelainan apa-apa. Ya, monggo, ya itu, tapi, kalau dia ada apa-apa, ya, nggak pernah terasa, misalkan Anda kelainan, pengentalan dari apa, Anda tahu, kan nggak tahu. Kita juga nggak tahu, kalau nggak dikrisi laboratorium. Ya, itu menjadi, kurban-kurban lah, tapi kan akan dijamin oleh pemerintah, katanya. Iya. Iya. Terima kasih, dok, untuk Bang, untuk Prof. Di, nanti barangkali ya, Pak, ya, setelah, selesai tanya-jawab. Ini pertanyaan, akan saya, cukupkan, sampai Ibu Nini Boyolali ya, jadi sekarang, Ibu Oviati Sobriah dulu, silahkan Ibu Oviati Sobriah. Ya. Dianyut dulu, Mbak Oviati. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertempatan ini, saya masih, masih di jalan ini, sehingga, terima kasih juga Prof. Din Samsudin yang telah memfasilitasi acara yang keren banget ini, Ibu Doktor, Siti Fadila Subari, yang sangat-sangat, kami banggakan, terima kasih, percerahannya tadi. Ibu, saya, sudah dipaksin, saya usia lansia, umur 61 tahun, tanggal 10 Maret, saya sudah dipaksin yang pertama, terus, tanggal 7 April nanti yang kedua. di keluarga saya, anak, waktu saya itu sudah, tiga orang yang positif kena COVID-19. Tiga orang, tapi Alhamdulillah, sudah pada sembuh lagi. Yang saya mau tanyakan, kebetulan, saya ini, aktif, masih bekerja aktif, saya punya diabetes, walaupun masih di dalam tatanan, masih terkendali, terus, kira-kira, bagaimana, Bu Fadila, kalau, apa namanya, memanage, saya sudah sekali di vaksin, terus, saya masih ingin, apa itu, beraktifitas, kondisi saya punya, di kisaran 200 ke bawah lah, Itu, bagaimana ya, Bu? Ya, Bu, terima kasih. Yang harus dijaga, adalah HbA 1c ini, HbA 1c ini, harus di bawah tujuh, kalau bisa, jangan lebih dari tujuh, atau delapan, karena itu akan gampang, terkena infeksi lagi, walaupun sudah divaksin, Alhamdulillah, sudah divaksin, dan tidak, tidak terjadi apa-apa, tapi, untuk selanjutnya, tolong dijaga, kadar gula darahnya, HbA 1c, yang diukur, ke laboratorium, jangan sampai delapan, tujuh saja, oke, oh, baik, 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 terima kasih dokter, ya, sama-sama, lanjut ke Ibu Nini, Boyol Ali, yang sudah menanti dari tadi, silakan Ibu Nini, iya, terima kasih dokter, selamat malam, Ibu, Assalamualaikum, 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 ini, mohon maaf, sebelumnya, terima kasih atas kesempatan, dengan saya, untuk bisa berbicara langsung, sama Ibu Fadilah, ini Ibu, saya kan kebetulan, penyintas COVID, berkemarin, dan, baru, sempur, sekitar, di Januari, nah, kebetulan, saya kan punya, comorbid asma, nah, ini, ada rencana, ada jadwal, untuk vaksin, nah, itu, disitu, saya bingung, saya aman, tidak, untuk, pelaksanaan vaksin itu, Ibu, lebih baik, janganlah, mengambil risiko, mengambil risiko, udahlah, sudah, sakit itu, sudah mempunyai, sudah mempunyai, yang jauh, lebih bagus, daripada, antibody, yang diperoleh, dari vaksin, kemudian, Anda punya asma lagi, iya, saya punya asma, persoalannya, kalau Anda bisa ngeles, itu, itu, lebih baik ngeles, gitu, jangan, jangan di vaksin, tapi kan ada yang, karena kantornya, nanti takut dipisat, atau apa, terbentur dengan, dengan ini ya, ibu ya, dengan akuran, dengan kantipan, gitu loh, ya, ke dokter, ke dokter, yang Anda kenal baik, dan tahu, benar, dan mohon, dibikinkan surat, untuk, tidak, ditunda dulu, vaksinasinya, gitu, oh, begitu, soalnya kemarin, dari dokter juga, ada yang bilang, ibu sebenarnya, kalau tidak dalam serangan, sebenarnya sih aman, gitu, tapi kan kita gak tahu, begitu jadwal vaksin datang, kan, terkadang kita gak ngerti, entah takut, entah apa, itu, itu salah, itu kata-kata itu, tadinya, tadinya pertama kali, aturan itu tidak pakai, kalau tidak dalam serangan, tadinya, asma ini, siapa tahu, justru suntikannya, itu bikin asma, yang namanya, yang namanya asma, itu layo, yang namanya suntikan protein, itu selalu, sangat ber, ini, apa, ber, risiko, oh, ya, ini pendapat saya, ya, kalau bisa sih, gak usah, oh, lebih baik, lebih baik, oh, andekan iya, ya, mudah-mudahan, gak apa-apa, bismillah, tapi saya, udah terlambat, apa-apa, ini dong, ya, ya, daripada susah, gitu loh, daripada nanti, asmanya terus, kamu pula, ribet, iya, soalnya, kebetulan, setelah, setelah, covid pun, masih ada ini, masih ada, gejala asma saya, masih timbul, nah, itu dia, jadi masih pakai, masih pakai, sekarang, anda yang bisa, sholat istikharu, 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 kira-kira, vaksin apa enggak, vaksin apa enggak, baik, terima kasih, terima kasih, Assalamualaikum, lanjut langsung, ke Pak Zainal, Pak Zainal, Pak Zainal, Pak Zainal sudah, tadi resen, silahkan Pak Zainal, ya, terima kasih, wah, terima kasih, Bu Dokter, ini Dokter favorit saya ini, ya, Pak Zainal dari mana, saya di Bandung, saya di Bandung, oh ya, saya di Bandung, saya sudah usia, 62 tahun, tahun ini, ya, Juni nanti, ya, tapi terus terang saja, saya mengikuti, polomik ini, dari awal, ya toh, jadi memang, sampai ujungnya, tadi Pak, Bu Dokter juga cerita, panjang lebar, ya, ada beberapa teman, yang curiga, ada yang apa, segala jam, tapi saya, kebetulan, latar belakang saya elektro, jadi pakai logis, saya, saya, gitu kan ya, nah, jadi semua itu, saya rangkum, saya lihat, semua, sehubungi yang bisa saya, termasuk, Pak Wiku, dan Pak, ya, terutama Pak Wiku, lah, yang dipegang, Pak Satu, ini ya, nah, akhirnya, saya lihat, setelah mendengar, penjelasan Bu Dokter, yang saya yakin, netral, ilmu ini, oleh Bu Dokter, ini kan ya, tidak ada pengaruh, dari sesuatu, siapapun ya, saya yakin, kalau yang lain, terus terang aja, saya harifikasi, kepada mereka, karena mereka, sedang dipakai, gitu kan ya, mungkin, mungkin mereka, ya, entah, karena apa, ya bisa tidak netral, gitu, tapi saya yakin, Bu Krusafarina ini, netral ya, dari berbagai, kepatiran, dan, keseriusan, pemerintah, maupun dunia, untuk, memang ini kan, pandemi, ya, tentunya harus, kita hargai juga, ya, nah, tetapi kembali lagi, ahlinya ini, bidara, kan, tentunya, ahli yang, yang netral, karena ilmu pengetahuan, itu netral, ya Bu ya, nah, untuk itu, saya juga, tadi saya bilang, dengan usia 62 tahun, ya, saya sudah, seputar lebih, difonis, tanda kutip, oleh dokter Sarab, mempunyai, apa, epilepsi, yang saya tidak yakini, tetapi, ya faktanya, saya suka, saya lepas, obat itu, yaitu dilantin, atau, pentoitin itu, ya, kejadian, ya, ya, sudah lah, saya minum aja terus, ya, dan alhamdulillah, kalau saya minum secara, resep dokternya, dia bilang, saya kan, biasa, saya orang awam, yang bermain logika, ini, kejajan, kak, itu, dokter itu, meyakinkan, bahwa selama, Anda minum obat, itu berdasarkan, resep dokter yang ahlinya, insya Allah, tidak, kalau tidak percaya, silahkan, tes, darah Anda, 6 bulan sekali, bagaimana, HBI, dan segala macam itu, dan saya betul, saya gitu, tidak ada pengaruh, pengaruh negatifnya, terhadap, obat yang saya minum, sudah 10 tahun lebih, 2009, kalau nggak salah, di ponis itu, ya, nah, dengan vaksin ini, terus terang, aja, saya juga kan, konsultasi juga, ke dokter ahli saya itu, ya, memang, ya, jawabannya sih, normatif saja, tadi gitu ya, ya, kalau, memang, ini, ya, silahkan, gitu kan, artinya kan, itu normatif, kalau menurut saya ya, itu untuk saya, yang kedua, istri saya, istri saya tadi, sudah disinggung, itu sama Ibu, tentang lupus, apa, autoimun, ya, dia juga, sudah berapa tahun, ini diponi, tanda kutip, autoimun, ya, nah, sehingga, dengan usia 59, mau 60 tahun, ya, autoimun, 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 ya, ya, nah, dengan kondisi saat ini, ya, lansia sudah mulai di, di, vaksin, mulailah kita, tanda kutip, terteror, gitu kan ya, ya, kalau kita gak ikut vaksin, takut, gitu kan, nah, tapi kalau mau vaksin, juga, kita juga punya, salah tanda kutip, ya, tapi kita sudah, sudah konsultasi ke dokter, ya, boleh, katanya, gitu kan ya, nah, Pak, mohon langsung Pak, oke, oke, langsungnya itu tadi, jadi, secara umum tadi, oke, saya terima, bahwa polimet itu di masyarakat, tapi yang kedua, yang pribadi tadi, saya dan istri saya ini, bagaimana, sebaiknya, ya, mohon penjelasan, secara buntas, sehingga saya nanti, kalau ada yang sama, saya bisa jelaskan juga ke orang, karena ini kesempatan untuk zoom dengan dokter, kan jarang nih ya, Alhamdulillah, saya diberikan, terima kasih, ya, untuk Bapak, saya kira yang paling Anda bisa berdaya, adalah dokter yang memegang Anda puluhan tahun itu, jadi, dia kan, mempunyai data-data Bapak banyak, data-data laborat yang banyak, saya kira pertimbangan dia, itu sangat penting untuk Bapak, kalau dia mengatakan tidak ada Bapak, saya kira, dia lebih betul daripada dokter yang lain, karena dia pegang Bapak 10 tahun, kemudian untuk ibu, ibu 59 tahun autoimun, autoimun dalam level seperti apa, kalau autoimunnya itu tidak termanifestasi, jadi tetap seger buger, tetap tidak ada gejala-gejala apa-apa, misalkan autoimun, ada yang lupus, ada yang short-dent syndrome, ada yang lututnya sakit, dan sebagainya, ini centrumnya Pak, ini lupus ya, sebentar dok, saya potong sedikit dok ya, untuk istri saya ini, kan ada istri saya, jadi dia juga sudah berapa tahun ini, minum apa aja, simat, kenakot, kenakot, kenakot itu yang lupus, itu apa lagi, ya maksudnya enggak usah, kalau saya autoimun itu, kalau bapak malah oke, kalau ibu mending, ntar dulu deh, kalau dia, apalagi dalam keadaan yang tidak terlalu sehat banget, oke dok, terima kasih dok, atas penjelasannya, ya, ya terakhir Pak Amir Mahmud ya, terakhir nih, silahkan, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, laholahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, atas waktu yang disediakannya kepada saya, pertanyaan saya sederhana, di kalangan masyarakat ini, ada, dua paling tidak, pendapat, pro dan kontra, terkait dengan masalah, COVID, vaksin, mungkin dari satu sisi, itu berada dalam level politik, dalam satu sisi adalah di bidang persihatan, nah yang saya tanyakan begini, bahwa, masyarakat ini ada optimis dan pesimis, yang optimis ini, saya lihat, ada produk yang dibuat oleh salah seorang profesor di Malang, yang namanya produksinya itu adalah probiotik, nah disini saya melihat, banyak kalangan masyarakat menggunakan itu sebagai wujud optimisme, menangkap, ataupun, sebagai preventif, untuk berkembangnya daripada, memperkecil gitu ya, berkembangnya daripada COVID itu sendiri, nah bagaimana, menurut Prof, dalam hal ini, probiotik yang dipakai oleh, banyak kalangan masyarakat ini, saya ini Amir Mahmud, usianya, 55 tahun, sebagai seorang aktivis dosen, juga, LSM, terima kasih, ya, probiotik memang banyak sekali dipakai orang, dan, dan orang yang memakainya selalu memberikan, kesimoni bahwa memang membaik, dan kebetulan yang makan probiotik tidak terkena, COVID, tapi saya belum pernah, membaca, data-data ilmiah yang ada, misalkan riset ilmiah tentang probiotik terhadap COVID, belum menemukan, tapi menurut saya ya, boleh-boleh saja di, di konsumsi, karena memang itu, hampir tidak ada side effectnya, kalau yang cocok loh ya, yang cocok silahkan, saya kira itu, karena mau tidak mau, probiotik itu, meningkatkan daya tahan tubuh, salah satu klaimnya, meningkatkan, jadi kita, yang kita penting usahakan adalah, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan antibody dalam tubuh, itu bisa masak-masak, bisa pakai herbal, bisa pakai probiotik, bisa pakai, segala macam, nah itu, semedi berangkali, kalau orang Jawa, nah itu, saya kira, munggu-munggu saja, kalau, mau mengkonsumsi probiotik, terima kasih dok, cukup, terima kasih dok, pencerahannya kepada kami semua, boleh satu lagi, ya, saya kira dicukupkan saja dulu, dicukupkan dulu, pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, sekarang, terima kasih sekali, kepada dokter, Pak Jumlah, sebaris, guru saya dulu, tapi tidak lupa kayaknya, dok, oh iya, saya teman-teman, di mana, temannya, 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 anak saya, dok, mungkin, kita lanjutkan ke, Pak Bintang, untuk memberikan, kecerahan, gimana kepada kita, silahkan, terima kasih, dokter, Ani Hasibuan, Ibu Fadila, beliau ini, dosen, fakultas kedokteran, elektristas, Muhammadiyah Jakarta, Ali Saraf, sebentar lagi, dokter, dan juga ikut, terlibat, Satgas, COVID, nasional, yang menjadi, kromoderator, pada malam ini, Assalamualaikum, Warahmatullahi, 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 Alhamdulillah, pengajian, orbit, virtual, malam ini, sangat, sangat, kental, dengan, muansa, keagamaan, tapi, pada malam ini, tentang, vaksinasi, COVID, dilihat, dari sudut, manfaat, dan mudarat, dan, kita, bersyukur, kehadirat Allah, subhanahu wa ta'ala, dan, berbahagia, semuanya, dapat, menghadirkan, Ibu, dokter, dokter, Siti Fadila Supari, semuanya, Alhamdulillah, beliau, dapat, hadir bersama, kita semua, yang, ya, ikut, mengikuti, juga, mengkaji, perkembangan, pandemi ini, dan, bagaimana, solusinya, tentu, sebagai mantan, menteri, kesehatan, sangat, concern, dengan, solusi, dengan, kesehatan, rakyat, sebagaimana, yang beliau, dulu, juga, sangat, concern, untuk, adanya, vaksin, flu burung, dan, cukup, tegas, terhadap, kekuatan, kekuatan, luar, yang, tidak, menginginkan, mandiri, dan, berdikah, sendiri, saya, sangat, dekat, dengan, beliau, dan, mengetahui, masalah, yang, beliau, hadapi, adalah, kekuatan, besar, tentu, sebagai, seorang, putri, tokoh, Muhammadiyah, mantan, ketua, pimpinan, wilayah, Muhammadiyah, Jawa Tengah, Yai, Haji, Sahlan, Rasidi, beliau, cukup, tegar, menghadapi, masalah, yang, dihadapinya, nah, tadi, rupanya, jamaah, saya lihat, belasan orang, memanfaatkannya, untuk konsultasi, seolah-olah, antara pasien, dan dokter, rupanya, Ibu Fadila, cukup, sangat memiliki, wawasan, pengetahuan, kedokteran, dan, dapat, memberikan, jawaban, dan arahan, pada kita, semua, ya, karena ini, pengajian, itu dari sudut, agama, yang, paling penting, adalah, apa, perspektif, agama, yang, pertama, ya, bahwa, penyakit, adalah musibah, dari Allah, subhanahu wa ta'ala, dan, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika, ditanya, oleh, seorang, berdui, apakah, kita perlu, berobat, tidak, secara, tradisional, tidak, secara, primitif, beliau, secara, tegas, menjawab, naam, bahkan, berpesan, ya, ibadallah, wahai hamba'allah, tadawau, berobatlah, berobatlah, fa'innallaha, azza wa jall, lam yadu'a da'an, illa, wadu'alaku, shifa'an, gaira da'in, sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendatangkan penyakit, kita juga, mendatangkan, penyembuhan, maka kita kenal, likul lida'in da'wahun, bagi setiap penyakit, ada obatnya, termasuk, covid, 19, pasti, ada obatnya, Allah telah menyediakan obat, maka itulah, ya, yang harus diikhtiarkan oleh manusia, oh ya, kelanjutan hadis tadi itu, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, al-haramun, pakai H ya, itu penyakit tua, jadi bagi yang sudah tua, bagi yang sudah lansia, seperti saya ini, ya, jangan, berupaya untuk jadi muda ya, mungkin dengan mempermak diri, mempermak wajah, segala macam, alat tubuh ini, agar tampil muda, tidak, penyakit tua adalah, suatu penyakit yang tidak ada obatnya, apa pesan dari hadis tadi, bahwa setiap penyakit ada obatnya, maka manusia, khususnya kaum beriman harus berikhtiar, perlu menghadapi pandemi ini dengan ikhtiar insani, salah satu ikhtiar insani, prokes, protokol kesehatan yang sudah dinyatakan, sejak dari WHO, 3M itu ya, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, physical distancing, walaupun jangan lupa, terus juga spiritual closing, mendekatkan rohani, pada sang pencipta, jadi vaksin, dan vaksinasi adalah ikhtiar, bukan sesuatu yang harus kita tolak, tetapi, pada saat yang sama, seperti Bu Fadila isyaratkan tadi, harus juga menggunakan akal pikiran, afala ta'kilun, afala ta'fakkarun, bagaimana pesan Al-Quran, ya, harus dengan ilmu, apa isinya, berapa lama, masa, kadal warsanya, apa akibatnya, jika kita memiliki penyakit-penyakit tertutup, pemorbid, sebagaimana disebutkan tadi itu, inilah ilmu yang harus kita ketahui, ini bukan, ya, samikna wa'atoknya begitu saja, tapi kalau kemudian nanti membawa mudarat, obat itu, ini masalah agama, tadi ada juga ditanyakan, pertama termasuk vaksin, dan obat-obat yang lain, kemungkinan mengandung zat-zat yang haram, seperti ekstrak, babi, dan apa, terbanyak dalam, makanan modern, ini menjadi tugas majelis ulama Indonesia, untuk melakukan penelitian, pemujian, termasuk secara laboratorium, ingat dulu ya, waktu ada kasus Ajinomoto, ternyata bahan apa, saya lupa istilahnya tadi, Ibu Fadila juga menyebutkan, untuk pengembang biakan, itu dari, dari awalnya, dari, apa, Septoiton, nama istilahnya dari, sapi, tapi dirubah diam-diam, menjadi, back to Saiton, namanya, back to Saiton, back to Saiton, itu daging babi, kemudian ribut, dan para ilmuwan, kemudian berbeda pendapat, ya, sudah pernah dari, babi, tapi kemudian, sudah dikembang biakan, apakah masih, tadi Ibu Fadila sudah, secara ilmiah menyampaikan, tapi kalau dalam kondisi darurat, ya, saya kira hukum Islam juga, bahkan, yang haram pun, bisa menjadi, halal, boleh dipakai, untuk kondisi darurat, dalam rangka untuk, apa, menjaga diri, menyelamatkan diri, semata-mata untuk itu, tapi kalau sekedar, ya, bukan untuk menyelamatkan diri, kedaruratannya, kita yakini, lemah, rendah, ya, maka tidak berlaku itu, maka saya kira jelas, dan majlis ulama juga, walaupun, ya, saya, tidak setuju dengan istilahnya, haram, tapi boleh dipakai, itu paradoks dalam dirinya sendiri, dan oleh karena itu, perlu ya, pencerahan dari, ahlinya, fas alu ahladik, ditanyalah kepada ahlinya, nah, Ibu Fadila ini salah seorang ahli, Dr. Ania Sibuan juga ahli, beliau di Satgas Covid Nasional, yang tadi sudah disampaikan, yang paling penting adalah, adalah upaya kita bersama, untuk menjaga diri, ya, ibu Zunaps, salah satu dari tujuan, tujuan syariat Islam, maka ikhtiar-ikhtiar insani, itu perlu kita lakukan, baik vaksin, maupun obat-obat lain, sekarang, Ibu Fadila, sudah mulai ditemukan juga, kemarin adalah seorang kawan saya, dari Malaysia, dia ingin membantu Indonesia, dengan obat, saya lupa namanya, yang sudah juga disetujui, di Amerika Serikat, dan ini sedang dalam proses, tentu kita minta, kepada pemerintah Indonesia, untuk juga mempertimbangkannya, tapi yang jelas, pemerintah, insya Allah, dengan tanggung jawabnya, tapi juga harus, betul-betul, ya, dengan segala kesungguhan, untuk menemukan obat, bagi rakyat, jangan sampai kemudian, dunia perobatan ini, banyak dipengaruhi oleh, unsur perdagangan, yang nanti justru, akan merugikan rakyat, dan, apa yang disampaikan, oleh Ibu, Doktor, Doktor Siti Fadila Supari, ini sangat, bermanfaat, bagi kita semua, dan atas nama kita semua, kepada Ibu Fadila, sangat-sangat berterima kasih, tadi sudah menyampaikan pada saya, kalau malam, kalau bisa jangan, siang, saya bilang pengadiannya malam, Alhamdulillah beliau, sehat walafiat, dan bisa bersama kita semua, ini saya belum sempat bertemu, pendulus sering, ya, patah-kotakan, dan beliau, beliau dulu, dipuji oleh Pak Jokowi, ya, waktu pertama kali, jadi presiden, besoknya, 20 Oktober, 2014, akan dilantik di MPR, 19 malam, saya ingat sekali, ahad malam, jam, 10.15 menit, saya diterima, di kediaman, rumah dinas gubernur, untuk bersilatur rahim, sekaligus, audiensi, untuk, jika, mau, meakomodasi, ya, tokoh, untuk Muhammadiyah, untuk jadi, menteri, jika beliau menyebut, di bidang kesehatan, kalau bisa, yang perempuan, seperti Ibu Fadilah, Ibu Fadilah, sudah saya sampaikan, seperti Ibu Fadilah, saya senang, berani, dan saya sampaikan, pada Ibu Fadilah, waktu itu, jadi, semoga Ibu, sangat wafiat, dan, selanjutnya, minta, 1-2 menit, ya, ini kan ada, dimensi silatur rahim, mungkin beberapa, ketua PWA, 1-2 menit, ingin menyampaikan, saya mulai, Ibu Chandra, Ketua Pimpinan Wilayah, Aisyah, Jawa Timur, silakan, Ibu Chandra, masih ada bersama kita, buka mic-nya sendiri, ini Pak, oh ya, buka, buka wajah Ibu, Mbak Chandra, oh maaf, silakan, 1-2 menit, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah, Bisa bergabung selalu, dengan pengajian orbit, Prof. Din, yang saya hormati, Ibu, Mbak Dila, yang saya hormati, sangat, manfaat sekali, luar biasa, pengajian malam ini, kita bicara, soal vaksinasi, yang memang, diberikan oleh, ahlinya, dan, perlu kami sampaikan, bahwasannya, di Jawa Timur, khususnya kami, di, internal, pimpinan, persyarikatan, itu, sudah bersama-sama, melakukan vaksin, jadi, dari tingkat, tingkat pimpinan, sudah banyak, yang dipaksin, dan, masih akan ada, progres berikutnya, dengan, kegiatan-giatan, vaksinasi yang lain, Alhamdulillah, yang bisa kami sampaikan, testimoni, sebagai, penerima vaksin, yaitu, pertama, ada, efek, ngantuk, Bu Fadillah, jadi, Alhamdulillah, kami tidak ada, penyakit, penyerta, dan, kemudian, teman-teman, juga, demikian, kalau, ada yang, kemudian, di screening itu, ada tensi yang tinggi, tetap, belum diberikan vaksin, ditunggu dulu, ya, dan setelah vaksin, kita juga ada, masa tuntus tengah jam, kalau sudah tidak ada masalah, kita diperkenalkan pulang, karena, karena kami masuk, kategori langsia, sehingga, masih belum, yang kedua, masih belum yang kedua, karena, baru tanggal 1 Maret kemarin, Sinovac ya, Bu ya, Sinovac, Sinovac, karena kami, apa ini, disupport dari, Buku Penur, kemudian dari, Kepala Dinas Kejahatan Provinsi, Jawa Timur, kebetulan juga dari, Asia, Bu Fadila, seperti Panjenengan, ya, jadi, kita sama-sama, bekerjasama, untuk kebaikan, saya sangat, setuju, dengan pandangan-pandangan, Panjenengan, dan kemudian, juga Prof. Dini, menyampaikan, memang, kaitannya, dengan vaksin ini, adalah, semata-mata, untuk, mencegah, lebih baik, daripada sakit, sudah barang tentu, kami juga akan tetap, taat, pada progres kesehatan, jadi, ada dua istilah, yang kami kembangkan, di pengajian, pengajian di Jawa Timur, yaitu, tetap, kita taati, progres medis, dan progres teologis, jadi, dua-duanya, dan, ingatan, oke, jadi, itu yang Anda bisa sampaikan, Matunun, Prof. Dini, sudah diberi kesempatan, saya, terus menyimak, jadi, kata memang, saya sambi, terima kasih, ya, ini, terima kasih, Prof. Dini, dan semuanya sehat, Bufadillah, dan para jaman, amin, amin, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Warahmatullahi, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Ibu Dalila, Candrawati, Ketua, Pembenan Wilayah, Aisyah, Jawa Timur, Ibu, Nurhayati Aziz, Ketua, Pembenan Wilayah, Aisyah, Sulsel, masih ada, Ibu Nurhayati Aziz, beliau sangat, aktif menghadiri, pengajian ini, atau, Ibu Iya Korniati, untuk dibuka miknya, Ibu Iya Korniati, Ketua, Pembenan Wilayah, Aisyah, Jawa Barat, ini, Ibu-Ibu dulu, saya, dahulukan, ya, ya, ada yang ingin disampaikan, kepada Ibu Fadila, ini bukan bertanya lagi, ini sambutan, terakhir, ini bukan sendiri miknya, atau, Ibu Mufida Said, saya lihat ada, ini salah seorang ketua, Pembenan Pusat Wanita Al-Irshad, Ormas, Muslimah, silakan, Ibu Mufida Said, karena ini banyak sekali yang hadir, ya, tadi, 376, hampir 400 orang, mungkin, buka sendiri, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Ibu Mufida, terima kasih, Ustadz Bin, udah dikasih kesempatan, Alhamdulillah, bisa ketemu, Ibu Siti Fadila, di sini, Alhamdulillah, saya mungkin kasih, ini aja ya, testimoni ya, baru selesai dari COVID, penyintas COVID, sama suami, sama suami lagi, saya sekarang, jadi penasihat, Al-Irshad, Alhamdulillah, terima kasih, Ibu Siti, kebetulan begini ya, Ustadz Din, kemarin, saya di rumah sakit juga, setiap kali, dari takutnya, sama informasi-informasi, bahwa, nanti di sana, terus dikasih obat, ngawur-ngawur, gitu ya, terus yang biasanya, masuk rumah sakit, nggak pulang, udah langsung, apa namanya, beritanya, sudah inalilah, gitu, jadi saya trauma, begitu dapat dari, dari rumah sakit, apa, obat yang harus disontik, saya foto, saya kirim ke Ibu Siti, saya kirim ke Ibu Siti, obat cuami saya dikasih, mau diminumkan, saya foto dulu, saya kirim ke Ibu Siti, jadi Ibu Siti kemarin itu, Alhamdulillah, jadi membuat saya lebih tenang, menjalani perawatan, sebetulnya yang, saya nggak bergejala, tetapi, apa, karena suami ada, ada sakit jantung, pernah, itu, jadi harus, ke rumah sakit, gitu, jadi saya nanti, di sana, ya kebetulan, itu yang, apa, saya, untuk, teman curhat saya, Siti, terima kasih Ibu Siti, tadi lah, terima kasih Ibu, ini, kembali ke laki-laki, ini ada, Profesor Saiful Bakri, mantan rektor, Universitas Muhammadiyah Jakarta, guru besar, ilmu hukum pidana, Mas Saiful, ini juga orbiter, ya, ya, buka sendiri, dia, pernah terkena juga, COVID, Ibu, Marfu'al, ada, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Wanita Islam, ya, saya sering hadir, dibuka sendiri, mic-nya, Pak Saiful, ini ada nih, Prof Saiful, fotonya ada, Assalamualaikum, ya, silakan, oh, Ibu Marfu'al, hadir, ya, hadir, Prof. Din, ya, nanti setelah ini, Ibu Marfu'al dulu, ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, ini tadi, Pak Sambil ikut meeting juga, Alhamdulillah, terima kasih, yang pertama, apresiasi, Prof. Din, dan teman-teman orbiter, kemudian, Ibu Fadila, Alhamdulillah, Tabarokallah, sudah ada di tengah-tengah kita, kami ikut mengikuti, bagaimana perjalanan Ibu, sepak kerjang Ibu, keberanian Ibu, ini sungguh luar biasa, buat kami, karena, ini juga motivator, kita inginnya, inginnya kita itu, semua menteri seperti Ibu, berani mengambil sikap, berani mengambil kebijakan, yang rada-rada, apa ya, yang memang itu kebenaran, gitu, mestinya seperti itulah, seorang pemimpin, seorang menteri, gitu, jadi, kami sebenarnya, prihatin, gitu, kenapa yang benar kok, justru di, persekusi seperti itu, mestinya, negeri ini kan, sudah mulai, sudah harusnya, 70 tahun lebih, usia itu, sudah mapan ya, Bu ya, dari sisi ekonomi, kesehatan, dan sebagainya, tapi negeri kita ini kan, semua terpuruk, menjadi nomor sekian, 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 nah, di kesehatan juga seperti itu, nah, ini untuk COVID, mudah-mudahan, apa ya, ke depan ini juga ada, ada, ini kemarin ada, denger-dengar, ada, ada vaksin merah putih, ya, nah, ini juga kayaknya suaranya sudah hilang, gitu, merah putih itu vaksin merah putih, atau vaksin Nusantara, ya, kemarinnya, hilang, nah, ini sudah hilang, ini kan juga keprihatinan kita, gitu, kenapa sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya SDM kita yang luar biasa, kita tidak mampu menciptakan faksin sendiri, gitu, kan kita gak kalah dengan Cina, misalnya, atau negara lain yang bisa membuat vaksin, gitu, yang ibu sudah perakarsai itu, nah, ini mungkin, semangat selamat itu, atau, apa namanya, kegagalan, mohon maaf, saya gak kegagalan, tanda petik, karena belum bisa berakarsai, ibu perakarsai, ini, supaya bisa ke depan, ada yang berani, gitu, seperti ibu, ada yang menyuarakan lagi, ya, nah, ini kan, harus kita dorong, gitu, nah, dengan pengalaman-pengalaman ini, kami, kami, ingin, gitu, supaya, apa sih, yang kemarin, dimana, gitu, yang, yang, yang tidak, yang harus kita, kita lakukan, supaya, apa mungkin, Muhammadiyah bisa mengambil hal ini, gitu, atau, rumah sakitnya juga, Muhammadiyah luar biasa, perburuan tingginya juga luar biasa, gitu, nanti ada mukisi, ya, mukisi itu, kalau gak salah, rumah sakit yang sudah, rumah sakit syariah, ya, ya, nah, ini juga, di Indonesia sudah, masa, menghadirkan vaksin, kami, broker berkelas, dengan 9 tahun, kita, vaksin ini kan banyak, ada vaksin, untuk anak-anak, untuk haji, untuk lain sebagainya, yang semuanya, walaupun, hasil akhirnya, tidak ada DNA babinya, tetapi, apa ya, mungkin, tripsin, apa istilahnya, atau medianya itu, mengandung, gitu, nah, ini, dalam halal di Indonesia, itu tidak boleh, harus semuanya, dari, hulu sampai clear, tidak boleh, ada mediator, atau apa, yang diundung, bagi DNA, bagi, sekali lagi, saya apresiasi, benar-benar, ibu sehat selalu, amin, amin, support terus, supaya, mengikuti jejak itu, untuk berani, menyerahkan yang hal, terima kasih, Prof, Ibu, Fadila, dan, para guru sekalian, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Prof, Saiful Bakri, Assalamualaikum, Ibu, Assalamualaikum, Sehat-sehatnya, Udah selamat ini, Iya, Prof, Prof, kok gemuk sekarang, Iya, gemuk, mudah-mudahan, bisa jumpa nih, kalau bisa jumpa, dengan Prof Din sekalian, Insya Allah, Iya, Prof, kapan kita ketemu, tiga, empat, sama istrinya, Prof Din, Insya Allah, itu penting, untuk, bersyelaturahim, Iya, Iya, jadi, Bersinti Padila, mudah-mudahan, masih bisa, mengajar, di Pak Ketika Dokteran, itu ada, ketua program studinya, Ibu Ania, untuk bisa, mencapai, gelar, gelar besar, Insya Allah, masih bisa, sudah umur 2, sudah hampir, sebelum 70, Ibu, usia, sebelum 70, masih mungkin, ini saya, ingat, gimana, ibu kan, bahwa, vaksin itu, tidak juga, membuat, jaminan, untuk orang, tidak terserang, COVID, saya adalah, termasuk, pernah, kena, kena, kena COVID ini, 7 bulan yang lalu, tapi, ternyata, saya berpindah, dua rumah sakit, sampai terakhir, di rumah sakit, Kodokopi, Muhammad, saya, merasa, spiritual saya sendiri, yang, saya obati, misalnya, membaca Al-Quran, mendengarkan, ajan, kemudian, ingat, bahwa, kematian itu, sudah dekat, jadi, pasrah, jadi, benar, ibu bilang, bahwa, kekuatan spiritual, yang dibungun, untuk bisa, imunitas tubuh kita, tinggi, ibu, nah, di sekarang, ada satu, perkembangan, imunitas ini, kan, bisa diukur, kalau, di bawah, 10 persen, imunitasnya, potensial, kena COVID, tapi, kalau, di atas, 40 persen, berarti, kita akan sehat, nah, ibu kan, membuat, juga, kalau sehat, ya, bercocok tanam, kemudian, juga, bisa membuat jamu, bisa membuat ramuan, tidak potensial, untuk, meminum obat-obat, yang sepatnya, kimia, mungkin, itu perlu, kita dengar, bu, persaksian ini, untuk bisa, mencerahkan, pengajian, pada malam hari ini. terima kasih, ibu. Terima kasih. Nanti ketemu ya. Insya Allah nanti diatur, ibu Fadila. Sebelum terakhir, koordinator, pengajian orbit, di Taskaria, Mbak Eksanti, baru melaporkan, dia terplanting, dari ruangan, dan gak bisa masuk lagi. Agak aneh juga ya. Mbak Eksanti, kalau enggak, saya minta, mewakili, pimpinan wilayah, Muhammadin yang hadir, saya lihat ini ada, Dr. Profesor Saifullah, Ketua Pimpinan Wilayah, Silahkan, Mas Saifullah, ini, buka sendiri, atau kalau tidak ada, terakhir, yang mewakili, rumah sakit, rumah sakit, Muhammadiyah, siapa yang hadir ini, dari Direktur Saifullah, saya Profesor, ya silahkan, langsung bicara, ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya, Waalaikumsalam, Ibu, kangen banget Ibu, Alhamdulillah, ya, kenalkan diri, dari Romani, Ibu, Romani, Semarang, dari rumah sakit, ya, luar biasa Ibu, Alhamdulillah, Ibu sehat, Alhamdulillah, Insya Allah, sehat terus, Alhamdulillah, Ibu, kami sekarang, berada di rumah sakit, yang, Alhamdulillah, pemberian juga, dari saudara kita, dari Nahduduk, terutama, yang berada di rumah Ibu, Rumah sakit, Hacah Fatimah Sulhan, Insya Allah, sudah mulai beroperasional, dan, saya bangga, dengan Ibu, Siti Patilas, Sitafusupari, mudah-mudahan, di Muhammadiyah, banyak, bermunculan, wanita-wanita yang seperti Ibu, Insya Allah, Bangga sekali, dan, keberanian Ibu, Taulah dan Ibu, untuk kami, di kesehatan, mudah-mudahan, bisa kami contoh Ibu, saya kira itu, dan, rumah sakit Rumah, ini, kami sangat, mengingat sekali, jasa Ibu, waktu itu, akan, mendatangkan, mesin, MR, 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 yang, jadi, tidak Ibu, jadi apa, tidak Ibu, tidak jadi terkirim Ibu, dan, kami sudah, membuat tempat, waktu itu, tapi, tidak apa-apa, tunggu, perjuangan Ibu, yang luar biasa, bagi kami, sangat, bermanfaat, dan kami, Insya Allah, Insya Allah, bagi generasi penerus, yang, ingin selalu, meneladani, apa yang, sudah Ibu lakukan, kami bangga, sungguh, sangat bangga, dan bersyukur, Ibu, masih sehat, sampai sekarang, dan kami, sampai bertemu lagi, terima kasih Ibu, Pak Adin, terima kasih, ya, terima kasih, Assalamualaikum, 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 Warahmatullahi Wabarakatuh, jadi, mewakili rumah sakit, masakit Muhammadiyah, sekarang mungkin, sudah lima ratusan, ya, Alhamdulillah, beberapa, di Jawa Tengah, ya, yang rumah sakit, Muhammadiyah, susunya, lahannya, itu adalah wakaf, dari, warga, NU, Nahdlatul Ulama, ya, itu, yang di Kemarang, itu khas banget, salah satunya, Haji Rumani, mewakafkan, hartanya, lahan, tanahnya, untuk Muhammadiyah, sekarang telah berdiri, ya, sudah cukup lama, sebuah rumah sakit besar, Pak Din, Pak Din, Pak Din, paling banyak, perkembangan rumah sakit Muhammadiyah, itu, mencapai piknya, itu, ketika Pak Din, jadi, Ketua Muhammadiyah, Ya, saya selama 10 tahun, mengembang amanat, sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, paling sering, diundang, untuk meresmikan, rumah sakit, baik, yang naik kelas, upgrading, dari klinik, sampai jadi rumah sakit, atau naik kelasnya lagi, dan maupun rumah sakit, rumah sakit baru, di Jawa Tengah, cukup banyak, rumah sakit Muhammadiyah, Rumani, bahkan rumah sakit besar, dan juga, di Demak tadi, seorang warga NU, mewakafkan tanahnya, kepada Muhammadiyah, jadilah rumah sakit besar, di Demak sana, itulah Muhammadiyah, ya, di berbagai kotanya, dan ini juga, ya, berkat dukungan, Ibu Siti Fadila Supari, untuk jamaah ketahui, beliau ini, adalah Menteri Kesehatan, atas nama Muhammadiyah, karena waktu itu, Presiden SBY, meminta kepada Muhammadiyah, untuk mengajukan calon, Menteri Kesehatan, maka PP Muhammadiyah, waktu itu, mengajukan Ibu Fadila, kita bangga, pertama dengan, sikap keberanian beliau, sesuai dengan watak, warga Muhammadiyah, dan Aisyah, karena orang tua beliau, pernah menjabat, sebagai, ketua peminan wilayah, Muhammadiyah, Jawa Tengah, sekaligus, ketua Majelis Ulama Indonesia, Jawa Tengah, yaitu, Kei Haji, Sahlan Roshidi, semoga, Ibu tetap sehat, dan dapat berkiprah, bagi bangsa, dan negara, dan tadi, tawaran, atau dorongan, dari mantan rektor, Muntas Muhammadiyah, Jakarta, untuk Ibu, tetap, bisa mengajar, bukan tetap, mengajar di FK, UMJ, dan untuk bisa jadi guru besar, nanti di sana, nah, dapat dipertimbangkan, sekali lagi, oh iya, saya ingin, terakhir, terakhir sekali, dari luar negeri, siapa yang hadir, yang masih ada, tadi menyampaikan pada saya, banyak yang, ingin berhadir, pimpinan cabang istimewa, Muhammadiyah, di luar negeri, sekarang sudah ada, di 32 negara, dan biasanya ikut hadir, terutama yang, di kawasan, yang belum terlalu malam, ada yang hadir, tadi saya lihat, ada yang dari Jerman, dari Jerman, ada peserta tetap, dari Jerman, dari Swiss, dari Macedonia, karena inilah, jamaah Orbit, yang sekarang, extended, yang diperluas, ke macam negara, sebagai bekal hari ini, kita ulang doa, yang lalu, kita dapat juga, dari para, ustadz-ustadz, yang hadir di Orbit ini, yang kami pribadi, sekeluarga, mengamalkannya, setelah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, pakai inni boleh, pakai inna boleh, sebenarnya aku, sebenarnya ini, Allahumma inni, a'udzubika, min zawali, ni'matik, ya Allah, aku berlindung, kepadamu, dari, hilangnya, raibnya, tergelincirnya, ni'matmu, wa ta'awuli, a'afiatik, dan berubah, bergesernya, keafiatan darimu, wa fuja'ati, ni'matik, dan datang dengan, tiba-tiba, kesusahan, keberatan, atau marah bahaya, wa jami'i, sahabik, dan semua, kesusahan, termasuk, kemurkaan, dari dirimu, saya kata doa ini bagus, selain doa biasa, sejak awal COVID, kita tambah lagi, Allahumma, inni a'udzubika, min zawali ni'matik, wa ta'awuli, a'afiatik, wa fuja'ati, ni'matik, wa jami'i, sahabik, saya kira demikian, terima kasih, Bu Fadila, kepasa belum tidur, atas ilmunya, dan, terima kasih, Ustadz Ali Limoh, moderator tahap pertama, tapi kelihatannya ada, masalah internet, di kediamannya, dan juga, ko-moderator yang kedua, Dr. Andi Hasibuan, SPFK, dokter ni banyak detail, di belakangnya, talent dokter, yang telah memimpin acara ini, dan kepada semua, hadirin, peserta, dan, sampai berjumpa kembali, dua pekannya akan datang, pada setiap malam Jumat, dan nanti pada bulan Ramadan, kita pikirkan, jam berapa baiknya, mungkin setelah sholat taraweh, pada waktu Indonesia bagian Barat, saya kira demikian, dan marilah kita tutup, pengajian ini, dengan hamdallah, Alhamdulillah, 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 Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh,